Bahwa sebenarnya yang menang siapa? Kalau saya pastikan, saya membuat ini bukan untuk mengklaim siapa yang menang. Kita sudah menang. Dabawah Sandi sudah menang. Jadi kami akan lakukan acara ini hanya untuk mengubat supaya Indonesia itu jauh lebih baik dari kejujuran, dari keadilan, dari Indonesia yang benar. Bukan lagi. Terima kasih. Gimana kemarin acaranya, Kak? Dan yang dasarnya, pokoknya, kalau-kala mereka luar biasa. Aman, ya. Jadi jujur kemarin itu Banyak emak-emak yang hadir banget Jadi separuh artis Untuk program selanjutnya Acara apa ini kak? Kalau boleh tahu bocoran sedikit Biar emak-emaknya tambah semangat Insya Allah Kalau kemarin itu adalah Rakan awal kita Untuk membugat KPU Dan juga rejikan istilahnya Orang-orang yang lagi berat Yang punya kompetensi Kita sebut Dan setelah ini Kita akan ada lagi acara berikutnya Yang melibatkan artis, iman, dan pekerja seni Dimana nanti kita akan ada Saya bocoran aja Kita akan ada malam doa bersama Kita bakar lilin bersama-sama Dengan ratusan artis, iman, dan pekerja seni Dan mungkin ini mamanya Yang pastinya mamanya lebih banyak lagi Maunya sih Tadinya saya pengennya teman-teman seniman Pekerja seni dan artis aja Karena mama kan udah punya wadah Tapi kalau sudah bocor Buat mama kita juga gak bisa tolak Pasti mama Tempatnya Satu tempat yang memang Pusatnya dari Jakarta Gitu Oke Yaudah Cukup segitu Jadi pesannya buat relawan yang dibawanya Apakah lu sih Kayaknya kan udah pada lemes gitu ya Gimana Jangan lupa Jangan lupa Pertama buat teman-teman saya Para seniman Artis dan pekerja seni Mereka masih pada lemes Dengan video Dengan semua berita yang di TV Bahwa sebenarnya yang menang siapa Kalau saya pastikan Saya berbuat ini Bukan untuk menclaim siapa yang menang Itu udah menang Prabowo Sandi sudah menang Jadi kami akan lakukan acara ini Hanya untuk menggugat Supaya Indonesia itu jauh lebih baik Dari kejujuran Dari keadilan Dari Indonesia yang benar Bukan lagi Kita menggugat Bukan menggugat Ketua menangan Tidak Kita sudah menang Lihat itu Tengah 2 Mei nanti Bapak akan mendeklarasakan Informasi C1 yang aku terang Jadi sekarang saya anjurkan Buat semua relawan Kampung Sandi Di mana pun berada Pasang spanduk Ke banyak-banyaknya Kalau dulu Kita dianjurkan Untuk pasang spandung Bapak akan Sekarang kita anjurkan Kita anjurkan semua Seluruh para Peralawan Prabowo Sandi Pasang Tanda selamat Kepada Bapak Prabowo Sandi Atas terpilihnya Sebagai Bapak Presiden Dan Wakil Presiden 2019-2024 Pasang Setiap rumah Kita harus biarkan Rastikan ini Sebanyak mungkin Itu pesan saya Buat seluruh Peralawan Prabowo Sandi Oke Terima kasih Kak Lucy Sampai ketemu lagi Salam Indonesia Menang Salam Indonesia Menang 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 supaya Indonesia itu jauh lebih baik dari kejujuran, dari keadilan dari Indonesia yang benar, bukan lagi. Menang siapa? Kalau saya pastikan, saya membuat ini bukan untuk mengklaim siapa yang menang. Itu sudah menang, Prabowo Sandi sudah menang. Jadi kami akan lakukan acara ini hanya untuk menggugat supaya Indonesia itu jauh lebih baik dari kejujuran, dari keadilan dari Indonesia yang benar, bukan lagi. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!